Halo guys, balik lagi dengan Google Sobby, dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk netheroid personal 5 joker, ini adalah figure yang dirilis ya, jadi ini rilis aslinya memang sudah agak lama, dan memang ini datangnya sebenarnya sudah agak lama ya, tapi saya baru ambil unboxing review, dan ini saya suka banget dengan game personal 5, kita langsung lihat aja figure netheroid joker seperti apa. Oke kita lihat dulu dari boxnya, untuk boxnya bisa dibilang mirip-mirip untuk personal 5 punya netheroid, saya punya skull dan futaba bisa dibilang dari segi tim boxnya mirip seperti ini, dan ini untuk konten dari boxnya dan ada spesial ini ada efek sheetnya, jadi jangan lupa dikluarin pas kalian beli figure ini ya. Untuk extractionnya, ini menurut saya sangat simpel ya, paling yang perlu diperhatikan hanya bagian tentang eye partnya aja ya. lalu kita mulai untuk articulationnya, untuk articulationnya ini standar netheroid, nggak ada extra joints di lengan maupun di kakinya, dan untuk bagian dari outfitnya ini juga ini ya, nggak bisa terlalu dikerahkan ya. lalu dari segi penampilan, bisa dibilang dari segi kemiripan ini udah bagus banget ya, mirip dengan karakter dia yang kita lihat di game maupun di animenya. untuk dari segi sculpting dan painting pun menurut saya bagus, untuk dari rambutnya kelihatan ya, curly hairnya di sculptnya bagus, jadi kelihatan seperti rambutnya si joker yang kita lihat, dan dari segi outfitnya pun juga bagus, detail dari outfitnya bagus, warnanya pun juga bagus. dan menurut saya dari part-part yang light yang ada di figurnya pun sama ya, dari segi penampilan itu juga bagus, jadi menurut saya overall figur ini bagus dari segi penampilan, dan ini adalah hair part yang dapat dengan masknya, ini keren juga ya, saya suka dapat hair part ini, lalu ini extra eyes partnya, nanti kita akan ganti ya. lalu ini extra face partnya, yang lebih tersenyum disini, ini kedua arm partnya, lalu ini extra, ini arm partnya ya, ini dua hand partnya, yang kiri itu, kalian familiar dengan all auto attacknya dia, posenya, lalu ini hand partnya bisa dipakai dengan pistolnya ya, lalu ini hand partnya memegang personal masknya ya, lalu ini kedua extra leg partnya, dan ini adalah handgunnya dia ya, dari segi sculpting juga udah oke ini, dan ini untuk knifenya dia, lebih shiny look ya, dibandingin dengan handgunnya tadi, lalu ini efek sheetnya, yang ada arsennya disitu, ini pasti kalian tau, kalau kalian main gamenya, masih kalian familiar, jadi ini adalah stand untuk efek sheetnya ya, ini stand untuk figurnya, dan extra joinnya, yang terakhir di base nya, lalu kita mau ganti, kita akan ganti kedua matanya, sangat gampang ya, tinggal antara ditekan di depan, atau ditarik dari bagian dalam juga bisa, dan diganti menurut ini ya, ada tulisannya L atau R, L itu left, R itu kanan, jadi dipakai sesuai dengan petunjuk, sangat gampang ya, tinggal ditekan aja, sampai sudah terpasang, dan sudah ganti iPadnya gampang ya, lalu kita akan juga ganti face partnya, jadi overall, ini dari semua karakter personal 5, favorit saya bisa dibilang joker ya, karena saya suka banget dengan karakter desain dia, dan mungkin karena dia juga powernya keren ya, jadi, saya suka banget dengan si joker ini, dan yang saya akan bikin posenya kali ini, adalah pose, pas dia sudah melakukan all out attack, pasti kalian yang main gamenya, kalian familiar, all out attack ini, salah satu yang menurut saya flashy dan keren banget, dari game personal 5 ini, ya, kira-kira seperti ini, untuk posenya, dan untuk pasang efeksinya gampang ya, tinggal dipasang ke base-nya seperti ini, kira-kira seperti ini ya, untuk pakaiannya, dan langsung di atas aja, ke base dan stain untuk figure-nya, dan sudah selesai, kita bikin pose Nendoroid Joker, untuk sales comparison, yang pertama dengan Figma Joker, lalu dengan Pembezopress figure Veldora, lalu dengan Pembezopress kurama, dan terakhir dengan Nendoroid utaba sakura, oke, kita sudah selesai unboxing, sekarang kita langsung masuk aja ke review, menurut saya, dari segi penampilan, Nendoroid si joker ini sudah bagus banget ya, baik dari kemiripan, dan scalping muka, outfit, rambut, dan juga parts-parts yang dapat, secara appearance menurut saya ini sudah bagus banget, dari segi parts-parts yang dapat, memang kelihatannya tidak begitu banyak, tapi menurut saya, ini sudah pas banget buat joker, karena itu yang kita lihat juga, ada di gamenya, dan di animenya, jadi overall menurut saya, dari segi parts-parts yang dapat bagus, ada efek sheet-nya juga bagus, ada extra hair part-nya, ada mesh-nya juga bagus, ini menurut saya oke banget ya, untuk Nendoroid si joker ini, menurut saya ini figure yang bagus, terutama jika kalian fans dari personal 5, dan kalian dulu belum sempat beli Nendoroid joker ini, I think you have to buy this Nendoroid ya, karena menurut saya worth it, oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini, gimana kalian suka dengan Nendoroid si joker ini, apa menurut kalian juga keren, please let me know down in the comment ya, pada next video kita unboxing dan review, untuk 1 per 8 scale figure dari Aniplex, si Shinobu Kocok, ditunggu ya, untuk next videonya, and as usual, if you would like to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan juga jangan lupa, untuk subscribe to the channel, thank you guys for watching, bye bye, selamat menikmati, teman oke gua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati